Hei hop hop gengs! Bersama DPV Kita mulai dengan foto makhluk menyeramkan yang ditemukan terdampar di pantai ini. Besar dan menyeramkan bukan? Beberapa orang menganggap bahwa kemunculan makhluk seram ini sebagai pertanda buruk dan membuat banyak orang khawatir. Ada yang bilang ini adalah wujud monster laut yang mati. Gak sedikit juga yang bilang kalau ini adalah makhluk luar angkasa yang terdampar karena baunya itu sangatlah aneh. Tapi apakah benar ini adalah monster laut? Atau jangan-jangan hanya sampah plastik? Faktanya ini bukanlah plastik. Makhluk yang tampak berbulu besar dan menyeramkan ini pertama kali terlihat oleh warga di kota San Antonio di Provinsi Oriental Mindoro, Filipina. Sekitar jam 7 malam pada tanggal 11 Mei 2018 lalu. Penduduk dunia seringkali menyebut makhluk seperti ini sebagai globster atau gumpalan yang merupakan masa organik tak dikenal. Istilah globster mulai dikenal sejak tahun 1960-an karena pada saat itu sains belum secanggih sekarang. Sehingga masih banyak makhluk aneh yang ditemukan terdampar di pantai. Namun tidak bisa diidentifikasi. Sedangkan fakta mengenai makhluk yang satu ini sebenarnya hanyalah bangka ikan paus yang membusuk selama berhari-hari. Meskipun begitu, petugas penegakan hukum perikanan Fox Crusader yang datang mengambil sampel makhluk ini mengatakan bahwa harus ada penelitian DNA terlebih dahulu jika ingin memastikan jenis paus apakah bangka ini. So, tanpa perlu berlama-lama mari kita berikan stempel hoax bagi yang bilang ini adalah monster laut. Sebuah foto makhluk aneh menyerupai kucing sekaligus rubah tersebar melalui media sosial dan menggemparkan netizen. Makhluk ini disebut-sebut sebagai hewan langka yang hanya ada di hutan tertentu. Gak sedikit pula yang menyatakan bahwa ini adalah makhluk jadi-jadian. Lalu, apa sebenarnya makhluk yang terlihat mengemaskan ini? Saat ditelusuri, makhluk berbulu biru ini gak hanya satu, melainkan ada beberapa makhluk yang serupa dan sama menggemparkannya. Dan semua makhluk ini disebut-sebut sebagai makhluk eksotis dari Nepal. Sayangnya nih, fantasi netizen terpaksa buyar. Karena ternyata semua makhluk imut dan menawan ini hanyalah boneka karya seorang seniman bernama Kellyn MacLeod. Jadi, udah jelas ya kalau ini bukanlah makhluk asli alias hoax. Kabar viral selanjutnya berupa foto makhluk yang jauh lebih aneh. Foto ini pertama kali viral lewat berbagai media di India dan disebut-sebut sebagai makhluk berbahaya yang sering mengintai hewan-hewan ternak untuk dijadikan makanan. Ih, kering banget ya. Tapi apakah bener ada makhluk seperti ini? Para netizen menyebar foto ini dengan sebutan Hybrid Armadillo. Armadillo sendiri adalah mamalia placental kecil yang dikenal memiliki perisai pada tubuhnya. Memiliki nama ilmiah Dasipus novenkintus yang hanya hidup di sekitar benua Amerika ini ternyata keturunan dari gliptodon. Tapi, apakah ada hubungannya dengan makhluk ini? Ternyata nggak ada sama sekali. Soalnya, makhluk ini hanyalah boneka silikon buatan Lyra Maganuko. DOI ini memang dikenal sebagai seniman dengan spesialis karya Hyperrealism Silicon Sculpture. Dan tau nggak sih, harga untuk satu boneka ini mencapai 114 juta rupiah. Kamu mungkin heran, orang kaya mana yang mau menghabiskan duitnya hanya untuk mengoleksi patung aneh macam ini. Sama, aku juga. Jadi kesimpulannya kabar yang mengatakan bahwa ini adalah Hybrid Armadillo dan segala macamnya adalah hoax. Oke next, ada kabar yang sempat juga bikin warga Argentina jadi takut keluar malam, terutama di jalan-jalan Santa Fe. Lihat aja nih penampakannya. Ih, siapa yang nggak takut coba? Banyak yang bilang kalau ini adalah makhluk astral. Bahkan, makhluk yang cirinya memiliki kaki panjang serta tipis ini disebut-sebut sebagai pelaku atas tewasnya dua anjing warga di wilayah Santa Fe. Hmm, bikin penasaran kan? Jadi, apa sebenarnya makhluk ini? Foto ini pertama kali tersebar dari video yang diunggah oleh channel Euphomania dan telah ditonton sebanyak 2,8 juta kali. Yang membuat banyak warga bergidik, sebenarnya karena kemunculan makhluk ini dibarengin dengan kisah setan manusia yang bisa berubah-ubah bentuk. Mulai dari anjing, burung, bahkan kucing yang sudah lama dipercaya suku Navajo atau suku asli Amerika dan disebut dengan Skinwalker. Nah, Skinwalker ini dipercaya sebagai makhluk sihir yang kemunculannya dilekatkan sebagai pertanda buruk. Ia juga disebut-sebut sebagai makhluk ganas penghisap darah. Namun, setelah ditelusuri, foto anjing ini sebenarnya hanya menyerupai anjing berjenis azawak yang tinggi dan kurus. Hal ganji lainnya adalah tidak ada bayangan yang tampak dari fotonya. Sehingga nih, membuat banyak orang semakin yakin bahwa ini hanyalah editan belaka. Beberapa orang Argentina sendiri juga berkomentar kalau makhluk seperti ini gak pernah terlihat. Lagi pula, media yang memuati hanyalah blog pribadi yang diragukan kredibilitasnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukanlah Skinwalker asli. Jadi, mari kita berikan stempel hoax. Dan yang terakhir nih, Pop Gengs, ada foto ikan yang disebut-sebut sebagai wujud ikan jadi-jadian karena memiliki bentuk yang sangat aneh. Tak banyak yang percaya mengenai keberadaan makhluk misterius ini. Apakah benar ada ikan yang bentuknya seperti ini? Atau jangan-jangan ini hanyalah editan belaka? Sayang seribu sayang, ini bukanlah editan melainkan memang di lautan kita yang tercinta ini terdapat makhluk gede dengan mata di samping yang tampak pelotot dan bentuk yang aneh kayak gini. Namanya adalah ikan mola-mola atau Ocean Sunfish. Nah, ikan mola-mola ini adalah predator umum yang memakan sebagian besar ikan kecil. Larva ikan, cumi-cumi, dan krutasea. Ikan yang memiliki nama ilmiah Orthragoriskus elegans ranzani ini saat dewasa ya, bisa memiliki berat antara 247 hingga 1000 kg. Wow, berat banget ya! Bahkan ada yang ukurannya jauh lebih besar daripada manusia loh kayak gini. Sayang, menurut daftar merah IUCN, kelangsungan hidup ikan mola-mola kini udah berstatus rentan punah. Padahal, mereka ini termasuk jenis ikan gede yang jinak dan tidak menimbulkan ancaman bagi penyelama manusia. Ikan ini juga muncul sebagai karakter dalam kartun Spongebob. Sehingga kesimpulannya, foto makhluk misterius ini adalah fakta, bukan editan. Nah, demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi, maka nggak mesti dijadikan acuan kebenaran ya. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya. Bye!